Hai, kami dari kelompok 5, mahasiswa dari Universitas Nyasraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan judul materi bisnis yang tepat di Kepolonias. Maka sebelum kami melanjutkan materi kami, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Saya atas nama Warhina Laiya, saya sebagai moderator. Nama saya Yipin Fridaian Tiwawu. Perkenalkan nama saya Serhati Amaji Hun. Baik, judul kami di sini yaitu tentang bisnis yang tepat di Kepolonias. Kita tahu dulu bahwa pengertian bisnis ini suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Ada beberapa jenis-jenis bisnis yaitu Satu, bisnis bidang perdagangan. Dua, bisnis bidang industri. Tiga, bisnis bidang pertanian. Empat, bisnis bidang perikanan. Lima, bisnis bidang peternakan. Enam, bisnis bidang jasa. Bisnis bidang perdagangan ini suatu kegiatan yang bersifat melakukan jual beli antara perdagangan dan pembeli. Sedangkan bisnis bidang industri itu secara umum merupakan sebuah usaha atau kegiatan yang tergolong pengelolaan barang mentah ataupun setengah mentah menjadi barang konsumsi yang mempunyai nilai tambahan untuk mendapatkan keuntungan bagi produsen. Sedangkan bisnis bidang pertanian itu berupa perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan. Ya, bisnis bidang pertanian ini juga mempunyai potensi yaitu satu perekonomian Indonesia yang dapat dilihat dari potensi keanekaragaman hayati yang begitu banyak dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sedangkan bisnis bidang perikanan ini suatu usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau memudidayakan ikan. Termasuk kegiatan yang menyimpan, memendinginkan, ataupun mengawetkan ikan untuk tujuan komersial. Sedangkan bisnis bidang pertanian ini suatu usaha atau pembudidayaan hewan ternak yang ada di dalamnya. Sedangkan bisnis bidang jasa itu suatu menjual atau menawarkan produk pelayanan jasa dan menjual produk tersebut. Dan ini juga kalau kita menjual produk dan menawarkan produk ini dapat menghasilkan keuntungan. Dan disini juga ada beberapa manfaat-manfaat bisnis. Yaitu satu, memperoleh keuntungan. Dua, membantu pergadaan barang atau jasa. Ketiga, membuka lapangan kerja. Empat, menunjukkan eksistensi kebanggaan dan pencapaian pemilik dan karyawan dalam jangka panjang. Disini juga memperoleh keuntungan ini suatu apabila mendapatkan sedisi yang lumayan besar antara modal dengan hasilnya. Sedangkan membantu pergadaan barang atau jasa itu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, atau satuan kerja dalam perangkat daerah ataupun industri. Proses ini juga dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Ketiga, membuka lapangan kerja. Membuka lapangan kerja ini yang merujuk pada proses menciptakan kesempatan kerja bagi para pencarian kerja di suatu daerah atau wilayah. Menciptakan kesempurnaan kerja untuk sebagai orang dapat menjadi solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran serta memperbaiki kondisi ekonomi suatu negara. Sedangkan keempat, menunjukkan eksistensi kebanggaan dan pencapaian pemilik dan karyawan dalam jangka panjang. Baik bisnis di Kepulauan Nias ada begitu banyak bisnis yang dapat dijalankan di Nias seperti salah satunya jasa desain grafis, jasa edit foto, jasa edit video, jasa install ulang laptop atau komputer, jasa angkuk barang, jasa arsitek, dan masih banyak lagi. Namun, menurut kami dari kelompok lima, salah satu yang bisa untuk dibuat usaha di Kepulauan Nias yaitu bengkel motor dan mobil. Yang dimana di sini kelebihan usaha bengkel motor dan mobil yaitu salah satu jenis usaha yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan perbaikan motor dan mobil. Lebih dari itu, melakukan usaha penjualan spart guna melengkapi kebutuhan penggantian atau kendaraan yang rusak. Ada pun cara-cara memulai usaha bengkel yaitu, satu menentukan lokasi karena kita juga harus menentukan lokasi. Dua, menentukan modal awal, yang dimana dalam memulai sebuah usaha kita harus menyiapkan dana. Tiga, merinci biaya. Empat, mencari montir yang handal atau yang ahli di dalam bidang pelayanan terutama usaha bengkel dan motor. Lima, pengelolaan dan layanan. Enam, mengatur strategi promosi atau iklan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pentingnya analisis SWOT dalam perusahaan. Kita tahu bahwa analisis SWOT ini terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dimana faktor internal ini terdiri dari dua bagian yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan artinya kita dalam sebuah perusahaan kita harus mengetahui dimana tata letak kita atau dimana kekuatan kita untuk menjalankan usaha kita. Sedangkan kelemahan kita, kita harus mengetahui bagaimana kelemahan kita sehingga kita dapat mengatasi nanti masalah-masalah yang akan menghampat usaha kita dalam sebuah perusahaan. Sedangkan faktor eksternalnya terdiri dari dua bagian juga yaitu peluang dan ancaman. Dimana peluang ini berasal dari eksternal atau dari luar yang berarti kita harus melihat kondisi dimana kita mendapatkan peluang untuk mengembangkan dan memajukan produk kita dalam sebuah perusahaan yang kita jalan. Sedangkan ancaman, kita harus melihat ancaman, persaingan dari luar yang akan menyaingi perusahaan kita sehingga nantinya kita dapat lebih baik lagi dari perusahaan mereka. Baik, saya akan melanjutkan materi kami yaitu strategi atau string opportunity. Dengan cara, satu, meningkatkan kemampuan atau keahlian diri dengan terus melatih diri agar mampu bersaing dengan para pengusaha-pengusaha lainnya. Yang kedua, strategi atau string trick yaitu bagaimana cara kita menjaga hubungan atau relasi dengan masyarakat serta menjaga kepercayaan konsumen sehingga terciptalah loyalitas pelanggan atau konsumen kita. Ketiga, strategi, witness atau opportunity ya, dimana kita harus tetap membuat inovasi-inovasi terbaru kita dan tetap menjaga kualitas produk kita atau pelayanan kita. Keempat, strategi, yaitu memberikan pemahaman kepada konsumen bahwa tujuan usaha kita itu untuk membantu masyarakat serta mempermudah masyarakat dan serta kita kasih penjelasan dengan cara meningkatkan relasi dan mengajak mereka agar tidak mempercayai isu-isu negatif yang tidak benar di usaha kita tersebut. Baik teman-teman, sekian hasil dari presentasi kami kelompok 5. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.